Al-Fatihah Kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan Allah yang kiranya Sudah sepantasnya kita memuja dan memuji Nikmat yang tak terhingga jumlahnya Di antara nikmat tersebut Yang paling Amat berharga Untuk hidup kita Dialah Nikmat iman Ya, dialah nikmat iman Nikmat yang kiranya Kita semua membutuhkannya Kita semua berharap dengannya Allah selamatkan kita Allah lindungi kita dari perkara-perkara yang setidaknya Membuat kita celaka Iman Yang membuat kita sampai detik ini Masih Mau mengerjakan amal soleh Masih berusaha Agar bisa Selamat dari perkara-perkara Yang Allah larang Yang Allah harapkan Iman yang kiranya membuat kita Sadar Membuat kita Mewanti-wanti diri kita Bahwasannya Setelah kematian Ada perkara yang amat sangat besar Perkara yang amat sangat besar Yang kita semua akan menghadapinya Kalau berbicara Tentang perkara besar Dalam surah An-Naba' Allah berfirman Amma yatasa'alun Mereka nantinya bertanya-tanya Mereka bertanya-tanya tentang Berita yang besar Yang dimaksud disini adalah An-Naba'il Alim Perkara berita yang luar biasa Yaitu tentang hari kiamat Mereka bertanya-tanya kapan Mata yatisa' Kapan datangnya hari kiamat Maka Nabi katakan Apa yang kau siapkan untuk hal tersebut Apa yang kau telah persiapkan Untuk menghadapinya Menjumpainya Adakah amalmu sudah cukup Sehingga kau ingin cepat Ya Bercerita tentang kiamat Kalau lah kita merasa Kiamat itu masih jauh Tapi ada kiamat Yang jelas datang kepada setiap kita Dialah kematian Kiamat pada diri kita Yang membuat kita Tak lagi bisa Menikmati segala sesuatu Dari kenikmatan dunia Membuat Angan-angan yang begitu amat panjang Terputus karenanya Tak bermanfaat lagi Untuk kita Harta Tahta Atau Kejayaan Kepopuleran Kekuasaan Tidak ada manfaatnya Sama sekali ketika itu datang Maka Yang terjadi adalah Sebagaimana Rasulullah katakan Dalam sebuah hadisnya Yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Radiyallahu anhu Beliau pernah berkata Rasulullah bersabda S.A.W Yatba'ul mayyit Yatba'ul mayyita Salasatan Yang mengikuti Ini ketika seseorang mati itu Yang mengikutinya Ada tiga perkara Ada tiga hal Yang mengikuti kita Ketika kita mati Ketika telah diurus Segala persiapan Fardu kipayah kita Masuklah kepada Bagian yang terakhir Yaitu Untuk Mengemumikan Atau menguburkan Maka ketika itu Rasulullah katakan Ada tiga hal Yang kiranya Mengikuti kita Mengantarkan kita Ketempat Disatukannya kita Dengan tanah Tiga nih tadi Dua dia pulang Artinya Kembali lagi Tidak ikut menemani Dan hanya satu yang Tinggal Dua perkara Dari yang tiga tadi Dua diantaranya itu pulang Meninggalkan dia Dalam kuburannya Dan yang tertinggal Hanya satu Yadba'uhu ahluhu Wa maluhu Wa amaluhu Yang mengikut ini Yang tiga perkara tadi Ada siapa aja Yang pertama Ada Yadba'uhu ahluhu Yang mengantarkannya itu Yang mengiringi itu Ada ahluhu Keluarganya Istrinya Anak-anaknya Kerabatnya Wa maluhu Hartanya Kendaraannya Yang ikut mengantarkannya Atau segala Mekut orang Dia orang yang kaya Banyak yang mengantarkan Dengan Kendaraan-kendaraannya Wa amaluhu Dan yang ketiga adalah Amalnya Amalnya ini Bisa amal yang baik Bisa amal yang buruk Fa yair jiyaw ahluhu Wa maluhu Ulang dua perkara itu Apa saja Keluarganya Kerabatnya Dan hartanya Wa yabuqa'amaluhu Dan yang tertinggal bersamanya Di dalam kuburannya Itu adalah Amalnya Kita akan berbicara Sahabat keluarga muslim Sahabat arisa Tentang Siapa temanmu Yang akan menemanimu nantinya Di alam kubur Insyaallah Setelah beberapa Jeddah berikut ini Baik Baik Komuslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita lanjutkan kembali Dalam acara kita di Nu'min Sa'ah Kita mengangkat tema Siapa yang menemanimu nantinya Di alam kubur Ya, tema ini kita angkat untuk nasihat khususnya pemateri pribadi dan umumnya seluruh kaum muslimin dimanapun berada Kembali kepada kita kita yang menentukan siapa nantinya, bagaimana nantinya teman yang menemani kita di alam kubur Ya, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk bisa memilih antara dua pilihan Ingin teman yang baik, enak dilihat, wangi dan penuh dengan kebaikan atau malah sebaliknya, teman yang buruk, bau bahkan terlihat darinya segala keburukan, kejelekan Ya, kembali kepada dirimu, wahai saudaraku Engkau saat ini masih bisa memilih Engkau saat ini masih bisa memperbaiki teman yang nantinya akan menemani mu di alam kubur Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang cukup panjang menceritakan tentang teman yang menemani di alam kubur Yang dalam maknanya Rasulullah SAW menggambarkan ketika seorang mu'min meninggal dunia maka malikat akan menampung ruhnya menampungnya dengan kain kafan dengan kain yang didatangkan dari surga ditampunglah, dibawalah ruh tersebut naik ke langit pertama maka para malikat ketika itu semuanya bertanya-tanya senang mengatakan harum dari mana ini siapa dia dikatakan dia adalah seorang mu'min yang Allah mencintainya dan dia dikembalikan ke tempatnya di alam kubur untuk merasakan taman-tamannya surga di dalam kuburannya sebaliknya seorang yang dia maka malikat mengambil nyawanya dengan cara yang kasar ditempatkan ruhnya di kain kafan yang busuk dan bau ketika dibawa diangkat ke langit pertama para malikat semuanya pada merasa heran mencium bau yang sangat menyengat tersebut siapa dia? dia adalah orang fasik orang munafik dan orang kafir kemudian diperintahkan kepada malikat untuk membawanya kembali ke alam kuburnya untuk merasakan lubang-lubangnya neraka lalu ketika dia peranjat orang yang pertama yang tadinya dalam kebaikan ketika dia selesai dari pertanyaan alam kubur dia melihat ada sosok yang kiranya wangi tercium membawanya indah wajahnya dan tidaklah dia terlihat kecuali dia membawa kebaikan senang orang melihatnya bahagia membawa kebahagiaan kepada orang yang melihatnya kemudian bertanya wahai saudaraku siapakah engkau? yang mana aku lihat darimu tidaklah wajahmu kecuali membawa kebaikan terlihat darimu kebaikan yang membuat orang-orang bahagia dengan maka dia katakan aku adalah amalanmu wahai saudaraku dan aku akan menemani di alam kubur ini ketika itu dia berdoa ya Allah segerakanlah hari kiamat itu kenapa dia amat sangat merindukan bisa segera mungkin karena dia sudah melihat awalnya saja panjarnya istilahnya itu sudah sangat membahagiakan bagaimana dengan balasan surga bagaimana dengan balasan janji-janji Allah yang akan dia dapatkan nantinya sebaliknya orang yang kedua ketika selesai dia disiksa karena tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kuburnya ketika dia melihat dia melihat sosok yang amat sangat buruk yang dia katakan dia merasa jijik dengan baunya yang luar biasa dia katakan siapa engkau kenapa tidaklah terlihat darimu kecuali keburukan demi keburukan artinya orang melihatnya itu menjadi tidak senang malah dia seharusnya bahagia menjadi murung tidak senang merusak kebahagiaannya karena melihat orang tersebut maka dia katakan apa aku adalah amalan burukmu ketika semasa hidupmu di dunia maka dia berdoa dia minta kepada Allah ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat kenapa dia merasa ini saja sudah sangat berat bagaimana dengan nantinya balasan adab neraka untuknya kemuslimin yang dimuliakan Allah coba lihat dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran yang besar saat ini kembali kepada pilihanmu engkau ingin memilih siapa teman yang menemanimu nantinya di alam kubur apakah sosok yang tadinya terlihat indah menyenangkan membahagiakan ketika melihatnya membuat tidak terasa waktu berlalu atau malah sebaliknya orang yang buruk bau bahkan melihatnya saja merusak kebahagiaan kita semuanya kembali kepada kita kita saat ini masih bisa menghiasi memperbaiki membuat indah teman kita itu atau malah sebaliknya malah memperburuknya kemuslimin yang dimuliakan Allah kita akan kembali insyaAllah setelah beberapa jadilah berikut ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah lanjut kembali dalam acara kita di Nu'min yang kita mengangkat tema siapa temanmu nantinya di alam kubur siapa temanmu nantinya di alam kubur Al-Hafiz Ibn Rajab Rahimahullah pernah berkata temanilah temanilah yang akan menemanimu demi Allah yang beristiwa di atas tidak akan ada yang menemanimu di dunia tidak akan ada yang menemanimu di kuburmu kecuali satu teman saja dia adalah amalmu amalmu jika amalmu adalah amal yang salih maka temanmu adalah teman yang baik nantinya temanmu adalah teman yang membuatmu bahkan semakin bergembira temanmu yang kiranya menghiburmu membuatmu tidak terasa menunggu waktu yang panjang hari kiamat nantinya atau malah sebaliknya kalau temanmu teman yang buruk maksudnya disini adalah amal soleh amal yang buruk maka dia adalah orang yang membuatmu merasa hari demi harimu berjalan amat sangat lambat kau merasa detik demi detik itu adalah siksaan untuk hanya karena temanmu yang buruk tadinya di dalam alam kubur maka Ibn Rajab juga menasihati maka perbaikilah persahabatanmu maka perbaikilah persahabatanmu dengannya meniscaya ia akan menjadi sahabat terbaikmu di alam kuburmu maksudnya bagaimana yang dimaksud dengan perbaikilah hubungan persahabatanmu dengannya maka dia akan menjadi sahabat baikmu di alam kubur maksudnya disini adalah kita selalu memperbaiki amalan kita mencoba satu demi satu amalan yang kita lakukan itu untuk melengkapi yang lainnya amalan wajib kita kerjakan maka lengkapi dia hiasi dia sempurnakan dia dengan amalan sunnah kita kerjakan sholat yang lima waktu sholat yang lima waktu kita kerjakan pula dia di masjid bagi laki-laki untuk mendapatkan keutamaan yang lebih besar lalu tidak berhenti disitu dia tambahkan lagi dia ingin mendapatkan bonus plus plus dari temannya tersebut dengan cara apa dia kerjakan pula sholat sunnah rawatib sholat sunnah yang mengiringi sholat parbu lalu dia juga kerjakan sholat duhanya pagi hari dan di malam hari dia bangun mengerjakan sholat sunnah maka dia mendapatkan itu diantara bentuk-bentuk dia memperbaiki menjaga dan memperindah sahabatnya mengerjakan puasa wajib di bulan ramadhan lalu dia tambah lagi dengan puasa sunnah yang semakin memperindah sahabatnya itu dia tambah lagi dengan amalan-amalan lainnya dengan sodakohnya dengan menebar kebaikan menolong orang yang ada di sekitarnya meringankan beban-beban orang yang ada di sekelilingnya membuat orang yang ada di sekitarnya merasakan bahagia maka ketika itu itulah diantara caranya untuk memperbaiki persahabatannya untuk memperindah sahabat yang nantinya menemani di alam kuburnya dan bukan malah sebaliknya wahai sodaraku coba interveksi diri kita saat ini sampai saat ini teman yang seperti apa yang sudah kita persiapkan ya kita bisa menghasabat diri kita kita bisa menghitung waktu demi waktu bulan demi bulan tahun demi tahun yang kita lalui kalau engkau berumur 40 tahun coba lihat 40 tahun adalah batas diantara batas seseorang itu baik atau buruk kalau di usia 40 tahun dia selalu dengan kebaikannya salah dia akan istokomah dengan kebaikannya tapi sebaliknya kalau dia selalu dengan keburukan demi keburukannya maka dia sulit meninggalkan keburukan tersebut sampai di waktu tuanya maka coba menghasabat saudaraku coba lihat teman seperti apa yang telah kau persiapkan apakah dia teman yang akan mengembirakan hatimu di alam kubur atau malah sebaliknya membuatmu semakin sedih membuatmu semakin sesak merasakan betapa menderitanya betapa beratnya waktu demi waktu yang kau lalui di alam kubur maka dengan menghasabat tersebut semoga kita kiranya kalau merasa teman yang saat ini kita miliki adalah teman yang buruk maka coba masih ada kesempatan wajah saudaraku masih ada waktu engkau untuk merubahnya kalau kau rasakan ada hal-hal yang buruk kau lakukan coba perlahan-lahan berusaha untuk meninggalkannya yang jika kau rasakan itu adalah diantara perbuatan yang membuatmu atau merusak sahabatmu itu tapi kalau engkau telah berusaha keras sampai saat ini kau yakin aku telah berusaha untuk membuat menjadikan sahabatku sahabat yang baik maka mohonlah kepada Allah untuk istiqomah Allah ma'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadat mohon kepada Allah ya Allah bantulahku kuatkan diriku mudahkan aku untuk melakukan perbuatan baik beramal salih dan selalu bersyukur kepadamu mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan teman yang salih salihah di alam kubur kita kita tetap dengan doa kepada teman-teman jadi subhanakallah mawabihandi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh